Presiden Tsai Ing-wen menyambut kunjungan Wakil Menteri Urusan Investasi di bawah Departemen Perdagangan Internasional Inggris Graham Stewart di kantor kepresidenan hari Kamis 9 April pagi. Menghadapi persiapan Inggris menjalin hubungan perdagangan baru dengan negara mitra dagang penting usai pelepasan dari Uni Eropa, Presiden Tsai beranggapan kemitraan saling menguntungkan berjangka panjang yang terjalin antara Taiwan dan Inggris akan menjadi fondasi bagi perkembangan hubungan bilateral setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Presiden Tsai juga menyenggol kerjasama kedua negara dalam bidang teknologi hijau dan kota cerdas. Untuk diketahui juga Inggris adalah negara investor terbesar ketiga di Taiwan. Nilai investasi dari tahun 1952 sampai 2017 berjumlah 9,17 miliar dolar Amerika.